PEMIRSA TULANG BELULANG TENGKORAK MANUSIA PEMIRSA TEMUAN TULANG BELULANG PEMIRSA TULANG BELULANG PEMIRSA TULANG BELULANG PEMIRSA TULANG BELULANG PEMIRSA TULANG BELULANG Warga tersebut membawa sejumlah pakaian Saat ini sedang dicocokkan serta diselidiki informasi itu Dengan temuan tulang kerangka manusia Apakah memang benar tulang tersebut merupakan warga asal wanegiri Selemadag atau bukan Selanjutnya untuk memastikan pihaknya membawa temuan tulang belulang Untuk dilakukan identifikasi dan pemeriksaan forensik terlebih dahulu Setelah melakukan beberapa proses penyelidikan dan penyidikan Temuan tulang belulang di hutan lindung desa Pujungan Pupuan Tabanan Yang menggekirkan publik terungkap sudah Hasil identifikasi polisi ternyata Tulang belulang itu diketahui bernama Ima Desubawo Warga dibancar dinas Kebon Tumpalan Desewan Negeri Kauh Kejamatan Selemadag yang menghilang pada November 2020 lalu Hasil identifikasi tulang kerangka manusia tersebut Dikuatkan oleh keterangan dari saudara korban Inyoman Sunare dan keterangan Inengah Wisnawe Yang juga merupakan warga tempat asal korban Demikian diterangkan oleh Kapolsek Pupuan AKP Iketut Agus Wicaksana Juliawan ketika dimintai konfirmasi Sabtu 2 Januari 2021 Kapolsek Pupuan menyebutkan dari keterangan sejumlah saksi Dan mengejek turun langsung bersama Inyoman Sunare Selaku kakak kandung korban ke TKP Bahwa Sunare mengaku tulang tersebut Yang ditemukan pertama kali oleh Inyoman Budi Dan Ikomang Lolik warga desa Pujungan Dengan bukti ada barang berupa pakaian baju dan celana pendek di lokasi Merupakan pakaian yang diberikan oleh anak korban Sebelum korban dinyatakan menghilang dari rumah Selain itu baju kaos yang ada tulisan I come to Shanghai juga diberikan oleh kakak kandung korban lainnya Yakni Iwayan Winre Kepastian lainnya bahwa tulang kerangka manusia Dengan identitas korban Imade Subawa alias Pansome Juga dikuatkan dengan pengakuan Dari Nengah Wisnawe 53 tahun yang merupakan kerabat dari korban Korban dikatakan sebelum meninggalkan rumah Diberikan sebuah baju dan celana Dengan bungkus tas belanja merek toko roti oranya Dimana Wisnawe juga terakhir kali pernah melihat korban Membawa tas oranya tersebut Keterangan pihak keluarga dan kerabat korban Ternyata menghilang dari rumah sejak 2 November lalu Dan saat itu keluarga korban terus mencari keberadaan korban Namun tidak membuahkan hasil Demikian terangkap proses perempuan sembari Melakukan evakuasi terhadap tulang belulang tersebut Saya Jirta Pekansel Lobby Omnivora Terima kasih Anda telah menyimak channel ini Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton